selamat menikmati hari belakangnya ada penambahan subscriber terima kasih banyak ini memang perbincangan membaca berita membaca berita dibalik berita dan seperti tidak saya ini masih bersama dengan saya Hirsu Beno Arief dan saya Agi Betta senang sekali kembali menjumpai Anda untuk menyampaikan berita-berita terkini dan kisah dibaliknya Anda bisa mendapatkan berita terkini Anda bisa googling di portal media-media online ataupun Anda nonton channel yang lain tapi kalau ada yang ingin mendapatkan behind the scene-nya atau berita dibalik beritanya silahkan bergabung di Off The Record oke nah kita topik-topiknya apa saja yang Mbak Hagi usulkan yang mau kita bahas kali ini iya Mas Hirsu itu ada seorang pengusaha alat mesin pertanian atau kita biasa menyingkatnya menjadi alsintan begitu ya alsintan ini berarti anak-anak yang dekat dengan pertanian terutama anak IPB yang paham al-sintan saya itu kan seperti al-susta begitu ya jadi daripada panjang jadi seributnya demikian dan kemudian bernama Heru Lelono yaitu dia mengaku warga dari Madiun gitu Jawa Timur yang katanya dia sejak tahun 2015 itu dijanjikan akan dibeli ribuan alat pertaniannya tersebut oleh pemerintah saat itu Pak Jokowi datang langsung gitu ke pabriknya tapi sampai saat ini itu tidak kerealisasi nah itu kemudian dia curhat Mas Hirsu di Twitter menjadi sebuah utas utas itu adalah seperti beberapa Twitter yang saling bersambungan gitu seperti kuliah Twitter begitu ya dan itu sekarang menjadi viral Mas Hirsu itu kayaknya perlu deh kita lihat ya ini nama Heru Lelono kok mengingatkan saya pada dulu ya ada staffnya Pak SBY yang Blue Energy ini kelihatannya bukan itu ya seperti maaf sepertinya bukan itu Mas Hirsu orangnya beda betulnya namanya sama ya ini menarik dong ya karena saya tadi sempat juga scroll sebentar gitu karena kebetulan saya memang tidak terlalu aktif di media sosial dan ketika dikirimin lagi saya sempat scroll sebentar ini ini kalau betul serius dong ya kenapa karena dia dijanjikan oleh Pak Jokowi dipesan ya bahkan di order dan kemudian terpaksa dia sudah memberi spare partnya dan sebagainya dari import gitu tapi kemudian sampai sekarang ternyata tidak dibeli oleh pemerintah gitu wah saya bisa membayangkan sebagai pengusaha gitu kita mengalami kerugian sangat besar dan namanya presiden masa nggak percaya kan gitu ya mbak ya iya ya betul ini mengakibatkan kerugian sampai miliaran begitu menurut tulisan dia ya yang lain apa lagi Mas Hirsu ini soal polisi masih rame banget ya saya kira ada kasus yang di Medan itu juga karena saya bacanya kenapa rame banget karena sampai kemudian sejumlah perwira di Polda Medan Polda Sumatera Utara itu harus mendatangi pemilik rumah sakit Bandung ya di Polda Medan minta maaf karena ada kasus penyerangan oleh sejumlah anggota Polri ini anak-anak muda nih baru aja baru aja lulus ini mbak kalau nggak salah ya baru lulus ini kelihatannya kalau lihat baretnya ini apa dari Brimov dari mana kesatuannya ini mbak saya tidak hafal ya Mas Hirsu kesatuannya dimana coba nanti kita lihat lagi nih ini ada sekitar delapan orang ya yang menyerbur rumah sakit tersebut dan mereka baru lulus katanya baru 2 atau 3 bulan ya wajahnya masih culun-culun gitu iya kan iya betul dan ini mengingatkan juga pada kejadian-kejadian sebelumnya seperti misalnya di Polda Papua pada waktu itu ada polisi yang masih muda yang baru 1 bulan bertugas gitu di lantas dan kemudian dia menjilat kue Mas Hirsu masih ingat ya menjilat kue di Papua Barat di Papua Barat ada 2 orang yang satu menjilat yang satu merekam dan kemudian akhirnya mereka dipecat gitu walaupun orang tuanya kemudian banding begitu tapi kenyataannya ini memang masalah mental ini ya buruk dan mereka mereka melakukan itu pada waktu yang tidak tepat karena Pak litio sikit sedang bersih-bersih jadi kalau ada yang begini-begini bisa langsung disikat saya kira nanti yang terjadi juga kita sudah bisa menduga itu apa yang akan nasib dari anak-anak muda di ini dan polisi-polisi muda di Medan ini nah di luar itu kalau kita ngomongin polisi juga banyak sekali kasus mungkin Anda sempat nonton juga kalau belum sempat tidak akan nonton di saya membahas soal ada semacam badai perselingkuhan di lingkungan kepolisian itu karena kasus-kasus banyak sekali kasusnya yang paling heboh kan karena ada seorang anggota TNI yang kemudian mau ngirim semacam kalau dulu sebutnya surat ruka kalau sekarang ini semacam video terbuka jadi lebih viral dan langsung dipecat di luar itu ada kasus-kasus kan perselingkuhan antara Isrika Forrest dengan Kasat Lantas dan ada ada juga ajudan polisi pantan ajudan bupati di Pulau Buru Selatan ini seorang polisi bintara itu juga seringkuh dengan istri atasannya dan kemudian dia melakukan KDR bukan KDR bukan kekerasan ya kalau dengan seringkuhan jadi banyak kasus sekali jadi ini Pak Listio Sikit saya sebut kan beliau sekarang sebenarnya lagi menghadapi setidaknya tiga klaster ya tiga klaster bisnis haram dari polisi itu narkoba jodh online dulu yang pertama kemudian narkoba dan terakhir ini mafia tambang eh ini ditambah lagi dengan kasus-kasus persingkuhan di internal maupun dengan dengan eksternal dikatakan polisian jadi wah benar-benar ini lagi banjir persoalan kepolisian RI gitu oke yang lain apa Mbak? yang lain sepertinya soal Spanduk nih Mas Rehsu seru juga oh iya iya Spanduk ini ya menjelang 2024 Spanduk bertepadan dimana-mana dari berbagai pihak begitu ya ini Spanduknya Pak Jokowi ucapan terima kasih pada Pak Jokowi gitu kan karena membagi PLT tapi juga ada Spanduknya bukan Spanduk ini Baliho mbak kalau saya lihat ini Baliho ya ya betul di Baliho terus ada Baliho-nya Pak Jokowi ada Pak Baliho-nya Ganjar ada Baliho-nya Pak Prabowo jangan lupa ya ini seru nih Pak Prabowo ini ada kaitannya dengan konten yang kemarin kita bahas ya kelihatannya ya mbak ya oke yang lain saya kira itu ya itu udah cukup ramin juga itu cukup banyak ada yang lain yang masih belum kita bahas nanti ya sepertinya itu cukup ya Mas Rehsu ya mungkin nanti kita bisa tambah-tambah kita membahas ya oke mari kita mulai dari cerita dari Madiho nah silahkan mbak Agi Anda yang kalau urusan media sosial kan Anda lebih lebih apa lebih ngeh dibandingkan saya iya Mas Rehsu jadi ceritanya hari ini itu ada tweetan begitu yang kemudian menjadi viral karena memang di retweet begitu ya kalau di twitter itu kan kemudian disebarkan gitu atau di retweet itu sampai ribuan gitu dan kemudian ini agak-agak jarang jadi kemudian saya juga melihatnya dan orang ramai memberikan komentar begitu dan kemudian membahas juga disitu kita masih belum tahu saya sendiri dia masih belum tahu apakah ini konstruksi masalahnya itu seperti apa begitu ya tapi Bapak Heru Lelono ini yang ada di twitter yang nama akunnya adalah at her underscore alone gitu atau alonim gitu ya nah itu dia men-tweetkan itu sampai 11 kali jadi seperti saling saling bertautan atau sering disebut utas lah kalau seandainya di twitter itu ya itu saya bacakan saja jadi Pak Heru Lelono ini adalah seorang pengusaha Alsinta yaitu alat mesin pertanian yang dia mengatakan bahwa kisahnya yang menurut dia tragis tersebut yang dia mengatakan dibohongi oleh pemerintah dalam hati lebih spesifik dia menyebut nama Pak Jokowi itu berawal dari pesanan Alsintan tersebut yang diproduksi oleh perusahaannya pada tahun 2015 lalu nah dia mengatakan seperti ini Mas Hersu Alkisah Presiden at Jokowi jadi dia berani memensin atau menyebut ya menyebut langsung akun dari Pak Jokowi yaitu akun twitter Pak Jokowi at Jokowi Alkisah Presiden at Jokowi hadir di pabrik peralatan pertanian kami di Milir Madiun nah ini ada sebuah daerah memang bernama Milir kalau di Madiun atas info Menteri Pertanian saat itu yaitu Pak Amran berarti ini yang dimaksud adalah Pak Amran Sulaiman ya pada periode pertama Pak Jokowi pada waktu itu beliau mengatakan bahwa pemerintah memerlukan sekitar 60 ribu alsintan pemanen padi lalu menanyakan kemampuan produksi kami jadi disini yang dimaksud oleh Pak Heru Lelonok ini adalah alat pemanen padi kalau yang kita kenal pada waktu itu Pak Jokowi pernah membagikan kepada petani juga dan kebetulan itu di Jawa Timur juga yaitu di Ponorogo itu adalah traktor ya Mas Hersu ya dan traktornya kemudian ditarik lagi ya waktu itu yang bikin heboh karena sudah dibagi Pak Jokowi gak lama kemudian ditarik lagi kan gitu ya traktornya pada waktu itu dijanjikan ada 4 ribu traktor kurang lebih begitu di Ponorogo yang akan dibagikan dan ternyata ditarik lagi karena menurut Pak Jokowi itu nanti akan dibagikan ke kabupaten baru nanti diberikan kepada petani tapi sampai sekarang kita tidak tahu untuk kelanjutannya seperti apa gitu ya nah terus kemudian dia mengatakan lagi pemimpin pabrik yaitu at Kiai Blebes nah ini saya sudah lihat ini Kiai Blebes mudah-mudahan saya tidak salah membacanya Blebes at Kiai Blebes ini juga ada akun di Twitter Mas Hersu tapi saya tidak tahu nama aslinya siapa karena kalau di Twitter kan sering seperti itu mereka memakai nama sebutan at Kiai Blebes menjawab setahun mampu menyiapkan 200 buah mesin kemudian Presiden mengatakan kurang bisa seribu buah menanyakan seperti itu Pak Jokowi kami jawab bahwa permodalan kami terbatas lalu Presiden bertanya kepada Pak D. Soekarwo yaitu Gubernur Jatim dan Komut Bank Jatim serta pejabat bank yang hadir jadi rupanya Pak Jokowi itu didampingi oleh para pejabat bank terus kemudian menurut Pak Hedul Lono ini pada tweetnya yang ketiga beliau minta bank untuk bantu membiayai pendek cerita akhirnya pabrik kami bekerja keras memproduksi seribu mesin sesuai permintaan Presiden sepanjang perjalanan produksi tanda-tanda pemilihan oleh pemerintah seperti dili putih kabut tebal berarti ke Jakarta ya ke Departemen Pertanian tweetnya yang keempat bahkan bawa surat dan datak sendiri ke istana yang hasilnya hanya selembar surat setnek saat membawa surat setnek ke Menteri Amrat ke Menteri Arman yaitu Pak Menteri Pertanian kala itu di Jawa tidak ada uang di lapangan barang impor masih datang artinya masih dibeli tahun berganti stok mesin dan berbagai komponen menumpuk jadi kalau saya menafsirkan Pak Hedul Lono melihat bahwa di lapangan itu mesin-mesin impor kan kita memang alat mesin pertanian ini banyak sekali yang impor masih harus itu bahkan dikatakan sampai pacul pun arit gitu ya arit itu apa bahasa Indonesia nya kalau di Jawa disebut arit atau semacam itu ya sabit mbak sabit betul itu juga masih ada yang impor begitu kan itu terutama kalau yang kecil-kecil itu dari Cina kalau kita melihat itu di market place itu memang dijual itu banyak sekali dalam bentuk apa ya dalam bentuk pokoknya bulk gitu yang besar begitu nah kita kembali ke sini pada tweetan yang kelima dia mengatakan sementara perusahaan harus terus mengangsur hutang ke bank dan menggaji karyawan kan nilai uang berhenti perusahaan berupa berbagai stok saat ini lebih dari 30 miliar saya terus minta at Kiai Blebes untuk sekuat mungkin tidak melakukan PHK karyawan tweetan ke enam Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada karyawan yang di PHK berbagai aset pribadi harus kami jual agar karyawan masih bisa membiayai keluarganya mengapa semua itu kami lakukan mengapa kami memproduksi tanpa memegang kontrak pemesanan kemudian jawabannya sangat sederhana dia katakan pada tweetan ke tujuh kami sejak 2007 berniat melakukan sesuatu yang bisa membantu petani selain menciptakan lapangan kerja di dalam negeri diawali dengan memproduksi pupuk pesanan pemerintah untuk pupuk subsidi pabrik pupuk awal kami juga hidup enggan mati pun tak enggak akibat subsidi yang ditebas kemudian yang ke delapan selain itu kami ingin membuktikan bahwa anak negeri mampu membuat sendiri kedua mengapa kami percaya bekerja tanpa kontrak nah ini mungkin salah satu kesalahan yang tidak boleh kita lakukan ya dia mengatakan karena pembelian al-sintan oleh pemerintah dilakukan melalui e-katalog dan yang lebih penting lagi kami mendapat order langsung dari seorang presiden iya dong kalau dari presiden maksudnya enggak percaya apalagi kan tahun 2015 itu kan betul-betul Pak Jokowi itu masih nyuhup waktu itu kan begitu ya disebutnya ya betul saya tidak menyalakan kalau saya simak ini berarti kelihatannya Mas Heri Lulonga ini sebagai pemilik pemilik pabrik itulah gitu ya pemodalnya sementara kayak yang lepas tadi itu eksekutifnya kelihatannya begitu ya kalau lihat konstruksinya ya ya sepertinya seperti itu mereka saling bekerja sama kemudian pada cuitan yang ke-9 apabila presiden hadir sendiri di pabrik kami siapa lagi yang lebih kami atau rakyat percayai di atas seorang presiden pasti dong pasti ini tapi kasus ini biar dimengingatkan saya pada kasus mandalika ya ada tim mana itu dari balap sepeda yang waktu itu menagih pemerintah Indonesia juga lewat media sosial dan sekarang apa-apa kalau yang dilakukan oleh media sosial itu lebih gampang gitu kalau semakin viral itu akan dapat perhatian gitu iya lebih cepat sampai ya karena terus kemudian mudah sekali diduplikasi atau di amplifikasi kemana-mana dan akhirnya sampai apalagi kalau di media sosial kita bisa langsung memension atau menyebut begitu ya yaitu ad siapa kalau ini dalam hal ini yang disebut adalah Pak Jokowi ad Jokowi mudah-mudahan ini saya kira ini segera dapat dapet anggapan kasihan juga ini kalau ya karena kalau betul ini kan dia pengusaha pengusaha dalam negeri ini dan kemudian dia berusaha ini ada idealisme tadi kalau saya simak yang dari cuitan dia dan kemudian tapi usahanya bisa bawa-bawa belur tuh gara-gara barang produksi yang dia yang dia apa yang dia buat kemudian tidak jadi diambil pemerintah saya bisa membayangkan itu kalau dia buat ribuan itu melepasnya ke pasaran juga gak mudah kan jadi jadi mangkrak gitu ya ini mudah-mudahan segera segera dihasilkan kalau enggak ini salah satu janji janji Pak Jokowi tapi yang saya amati tadi kan sempat saya membaca ngintip sedikit itu komentar-komentar dari dari netizen yang lain ini yang kadang-kadang saya aduh kok jadi begini ya kelihatannya netizen ini udah bener-bener pokoknya kalau apa yang ngomongin pemerintah Pak Jokowi gak dipercaya gitu dan ini ada yang nyala-nyalain si Mas Irlono ini oke ini saya sedikit lagi Mas Irsu saya lanjutkan Mas Irsu ya mengapa kami tidak percaya dia menanyakan karena yang memesan seorang presiden langsung dia mengatakan bahwa saat ini kami hanya bisa memohon bantuan kekuatan kepada Allah yang maha adil untuk survive bersama karyawan dan keluarganya membiayai hidup nah cuitan dengan 10 kalau tidak kepada Allah siapa lagi kami yang kami harus memohon Presiden Ed Jokowi ini dimensin lagi loh Pak Dekarwo yang saat ini Watim Pres Menta yang Pak Dekarwo yang saat ini Watim Pres nah ini Pak Dekarwo ada orang yang di dekat Jokowi nih sebagai apa yang memberikan kalau Watim Pres itu semacam memberikan saran pertimbangan dan sebagainya kemudian mentan apakah masih berkenan mendengar yang kami terima saat ini hanya tamu dinas pertanian yang bolak-balik survei-survei tanya kapasitas produksi tanpa membeli rupanya dia kecal nih sudah nah yang terakhir suitannya adalah banyak ayat banyak petuah sesepuh banyak nalar yang mengatakan bahwa janji haruslah ditepati karena hal itu bagian dari ciri orang beriman wah berat kisah ini berawal dari kehadiran Presiden Ed Jokowi pada tanggal 6 Maret 2015 di pabrik kami 7 tahun kami mempertanyakan janji sedih ya dan dia tahu bahwa sebentar lagi Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi bisa selesai itu amblas itu kasusnya kalau itu terjadi saya bisa membayangkan kalau kita punya bisnis dan kemudian janji ya saya tidak terlalu menyalahkan dia juga kalau kemudian dia tidak minta kontrak kontrak dan sebagainya karena bagaimanapun juga ada seorang Presiden datang apalagi saya sebut jadi tahun 2015 dia baru terpilih dan kita sebut New Hope orang pasti akan percaya apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi pasti akan dibenuhi tapi ya dalam bisnis tidak bisa begitu orang yang sudah sudah tertulis hitam darah seputih saja kita kadang-kadang bisa meleset dan bisa disengketa apalagi kalau cuma janji Pak Jokowi tapi mudah-mudahan harusnya ada nggak di foto-foto Pak Jokowi di pabriknya yang ditautkan kalau di sini tidak ada di Twitternya tapi saya rasa biasanya sih kalau saya mengamati para pengguna Twitter begitu Mas Hirsu mereka biasanya yang seperti ini mereka sebagai cuitan awal saja nanti itu sudah berproses mereka akan mengeluarkan buktinya kadang ada surat-surat fotokopi atau terus kemudian bisa foto seperti yang disebutkan Mas Hirsu nah saat ini saya sih membayangkan gini alat-alat pertanian ini kalau saatnya dia melihat masih ada impor impor itu kadang malah harganya itu di bawah yang mampu diproduksi oleh petani kita karena kita tahu dari China bisa memproduksi itu bisa jutaan artinya dia bisa membeli berbagai komponen dalam jumlah sangat-sangat besar sehingga lebih murah sementara yang seperti ini ini masuknya ke dalam UMKM atau UKM UKM masuknya ini kan sekitar 30 miliar nah ini bisa kalau tidak hati-hati atau kemudian tidak segera dibantu atau bagaimana dia memiliki strategi yang baik untuk sebenarnya menjual ini kan berpacu dengan bunga dari hutang dari bank jatim yang dia sebutkan tadi begitu dalam hal ini barangkali dari pihak bank kalau Sanya ini betul ya setelah diverifikasi maka bisa membantulah Mas Hirsu dengan meringankan bunganya dan sebagainya karena berpacu dengan membayar hutang itu dari dengan penjualan dari alat mesin pertanian yang ribuan loh ini jumlahnya saya gak ngerti ini gimana caranya kita asumsinya Mas Herulono ini benar karena dia berani menyebut Pak Pak Jokowi berbicara saja dengan viralnya cuitan Pak yang Mas Herulono ini bisa mengundang perhatian dari istana dan istana kemudian turun tangan lah untuk mengatasi persoalan ini ya gitu nah kita ngomongin masih berkaitan dengan istana ya Mbak kemarin kan kita juga berkali-kali nyinggung juga soal spanduk-spanduk yang eh bukan spanduk ini baliho baliho dari Pak Pak Jokowi yang mengucapkan apa terima kasih soal BLT ini kan kita lihat ini ini kayak kampanye terselubung ada apa nih Pak Jokowi udah mau mau berakhir masa jabatannya kok masih kampanye terus gitu dan yang menarik ternyata kan kita kemarin tengah raih kan kita tadinya tahunnya di jabut jabut di tapik saja ya tapi kemudian saya juga dengar dari Bung Roky oh ini banyak sampai di kaki gunung galungung juga banyak dan ternyata perkembangan terbaru itu di kota Solo gitu ya di kota Solo juga banyak dan yang menarik adalah Gibran nih puternya Pak Jokowi sendiri minta agar baliho-baliho itu diturunkan gitu ya iya betul baliho itu diturunkan dan ketika dilaporkan kepada Mas Gibran itu bilang kok tak copote gitu nanti tak copot gitu dalam bahasa Jawa begitu ya karena memang itu ucapannya ada kan adalah ucapan terima kasih ya Mas Ersu isinya sama semua itu sungguh-sungguh tidak kreatif gitu loh dan kalau Mas Ersu membaca dari komentar dari para ini penonton of the record Mas Ersu akan melihat ternyata tidak hanya apalagi di Jabodetabek kemudian di Solo atau dimana sampai keluar Jawa Mas Ersu gitu jadi ada yang di Sumatera yang mengatakan itu ada di belakang rumah saya begitu ada yang di pulau yang lain gitu provinsi yang lain itu banyak saya tidak hafal tapi loh kok ada di sini ada di sini jadi banyak sekali informasi itu dari pemirsa of the record kami mengucapkan banyak terima kasih jadi betul-betul ternyata mereka juga mengamati sekelilingnya keadaan mereka dan mereka mengatakan sama persis jadi mengucapkan terima kasih untuk BLT terima kasih untuk Bansos dan sebagainya yes 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 dan fotonya juga sama fotonya sama persis persis fotonya sama gitu jadi ini memang kelihatannya memang ada kampanye masif dan katanya ini pernah saya membaca diakui relawannya Pak Jokowi yang membuat ini kan gitu ya nah tapi pertanyaan buat kita kenapa ya Pak Jokowi masih terus kampanye gitu bukannya katanya maunya ganggar gitu iya iya tapi kalau seandainya ini berkaitan dengan tiga periode ya kita maklum ya Mas Yersu bahwa berkaitan dengan tiga periode itu yang tidak akan pernah matilah isu atau semangat untuk menghidupkan tiga periode tersebut begitu kemudian yang terjadi di Semarang juga ini mulai sudah dilakukan pencopotan dari Baliho-nya Pak Ganjar Mas Yersu oh iya iya nah ini menarik di Ganjar ini kalau saya amati di lapangan ada dua versi Baliho ya saya menduga kalau Baliho yang di Semarang ini yang petugas partai harus menurut ini saya kira ini ini dari lawannya Ganjar dari PDIP gitu ya bukannya Ganjar gak mungkin Ganjar mau ngeledek ngeledek satire lah ke PDIP karena dia udah habis di beri teguran saya kira ini dari PDIP yang mengingatkan Ganjar bahwa sebagai petugas partai dia harus menurut pada 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 Ibu Meka gitu ya iya betul jadi isi dari Baliho Ganjar itu adalah foto Ganjar terus kemudian ada loko PDIP dan PDI Perjuangan dan kemudian ada tulisan petugas partai harus menurut saya setuju begitu dan kemudian di bawahnya ada Ganjar Pranomo begitu jadi ini memang jelas ini sepertinya bukan Pak Ganjar tapi ini hanya sepertinya mungkin dari dari relawan atau dari ini akar rumputnya dari PDIP begitu mengingatkan agar supaya Pak Ganjar ini menurut dan kalau yang menarik sih dari semua Spanduk-Spanduk atau Baliho yang ditebar ini Mas Ersu itu sepertinya ya tidak berizin begitu ya jadi mereka bukan Spanduk yang resmi begitu jadi tidak ada mereka bayar pajak tidak ada cap atau tanda tangan dari bispenda setempat dan sebagainya jadi kalau seandainya kemudian kita lihat banyak sekali rakyat itu yang menurunkan bahkan menyobek-nyobek apa dan sebagainya ya itu wajar kalau terhadap Spanduk Ganjar ini langsung Satpol PP di Semarang yang menurunkan alat yang nantinya akan ini dan kemudian untuk mereka memasang Baliho tersebut dan salah satunya itu memang yang ini ada di Jawa Tengah begitu Mas Ersu yang kalau tidak salah itu juga ada di Solo yang ini yang PSI dan kalau melihat dari penempatannya ada di sisi jalan raya dan kemudian bukan seperti Baliho-baliho yang lain yang memakai apa semacam bambu begitu sementara kalau mereka terlihat lebih resmi nah ini mungkin yang menarik mereka tetap kalau dikaitkan dengan kemarin kita sudah melakukan diskusi ini menarik Mas Ersu karena kecenderungannya kan Pak Jokowi sekarang kan kecenderungannya untuk mendukung Pak Sebowo begitu ya nah ini bagaimana dengan nasib dari Spanduk-Spanduk atau Baliho-Baliho Ganjar ini yang sebenarnya kalau kita ada di jalanan ini banyak sekali masif sekali ini kan saya kira kalau itu yang melakukan PSI ya Pak PSI dengan sadar melakukan itu tapi bagi Ganjar ini pasti merugikan karena pasti itu akan membuat PDIP tambah antipati tambah jengkel dan selama ini meskipun sama-sama sebagai pendukung pemerintah kan PDIP itu jujur aja gak seneng lah dengan PSI itu ya selama ini jadi gini Mas Ersu saya juga mengapati saya juga geli juga ya lucu ya memang PSI pada saat awal-awal berdirinya itu kan dianggap sebagai partai yang mereka mengambil konstituen dari PDIP jadi anak-anak milenialnya milenialnya dianggapnya sedemikian karena beririsan begitu ya dan kemudian pada waktu itu memang sempat ada cuitan-cuitan Mas Ersu dari kader PSI sendiri yang membuat PDIP gerah dan kemudian juga mereka menganggap ini apa partai apa maksudnya partai yang yang tidak kelihatan partai yang tidak ini tapi mereka berusaha untuk tampil yaitu dengan membuat cuitan-cuitan seperti itu supaya didengar dan kemudian supaya dibicarakan salah satunya sebenarnya kalau tidak salah yang mencuit itu adalah Samara Amani yang sekarang sudah tidak ada di PDIP bahkan yang dia cuit adalah yang sekarang sudah tidak ada di PSI dan yang dicuitkan oleh Samara adalah soal Ibu Mega saya lupa isinya seperti apa tapi itu kalau seandainya kita melihat jejak twitternya itu ada gitu jejak apa namanya jejak di internetnya itu ada nah itu yang membuat hubungan kemudian antara PSI dan PDIP dari sejak awal ini memang tidak baik terakhir ini si Grace mengatakan bahwa memuji ya dia berusaha memperbaiki hubungan kalau saya lihat demikian dia dengan memuji mengatakan bahwa kader-kader PDIP itu banyak yang banyak yang bagus begitu sehingga khususnya Ganjar Pranowo yang dicalongkan oleh PSI ya karena ini saya kira makin merepotkan buat Ganjar ya kalau PSI terus-menerus mengkambanyikan Ganjar gitu karena situasi politiknya sudah berubah dan kedua jangan lupa PSI ini kan partai non-parlemen gitu yang saya kira ini gak tahu nih apakah dia nanti akan lulus ini verifikasi administrasi beres mungkin jangan-jangan dia gak lulus verifikasi faktual itu bisa juga terjadi dan yang jelas dia tidak bisa mencalonkan Presiden karena memang gak punya suara di parlam yang tidak punya hak paling nanti jadi pengusung ikut gitu saya sih membayangkan Pak Ganjar ini memang repot ya Mas Ersu menghadapi PSI kemudian menghadapi para Ganjaris menghadapi para buzzernya yang kemudian banyak sekali melakukan off-site dan orang selalu menempelkan itu pada Ganjar walaupun dia mengaku dia tidak kenal dan sebagainya yang terakhir Arde Amando kan memang orang melihatnya dari kelompok Ganjaris itu begitu ya kalau ngomongin buzzer ini memang ini pertaruhan ya saya kira buat buzzer kali ini apakah pada Pilpres 2024 ini mereka masih dapat proyek atau tidak kalau kita kemarin kan bahas bahwa kalau buzzer ini kelihatan sekali secara gineologis ini menempel ke Pak Jokowi memang ini dimulai kelihatan sekali itu mulai Pilkada DKI sebenarnya kelihatan sekali tahun Pilpres 2014 oh sudah mulai ya Pilgub Pilgub 2012 ya Pilgub 2012 tapi masih belum belum waktu itu apa ya Jasmef ya mulainya dari situ kita kan waktu itu tidak terlalu kenal yang begini-beginian jadi memang secara gineologis ini perbaseran ini bersamaan munculnya Pak Jokowi kan begitu ya dan terus ternyata itu melangkah pada ganjar sementara partai-partai politik seperti kita kemarin singgung itu mereka organik gitu ya bukan buzzer bedanya apa sih organik sama bayaran itu satu yang jelas kayak kalau bayaran ini kadang-kadang mereka anonim banyak yang anonim tapi banyak juga yang influencer-influencer itu muncul dan itu jenjang karir jadi komisaris kan gitu ya dan sementara kalau yang organik ya real dan kita tahu mereka biasanya adalah kader partai beda narasi yang diusung saya lihat termasuk PDI sendiri pun itu juga beda sekali kan narasi yang diusung dibandingkan dengan para buzzer kalau buzzer itu betul-betul pembelahan yang dia dia kejar walaupun kadang-kadang PDIP juga masih bicara soal politik identitas terutama sekjennya tapi cara umum saya tidak melihat PDIP itu juga perilakunya seperti buzzer-buzzer itu ya betul itu kelihatan sekali ya tampak sekali mas Hersu bagaimana kerja buzzer itu dan bagaimana mereka menempel kemana kemudian mereka dapat hadiah apa semacam itu dan kemudian mereka sering spill kalau anak-anak zaman sekarang menyebutnya spill yaitu mereka sering memperlihatkan jati diri mereka yaitu dengan mereka memasang foto-foto yang foto dia misalnya dengan yang kita sebut sebagai beberapa kakak pembina jadi kakak pembina ini tidak hanya satu tapi ada beberapa kakak pembina jadi ada kelompok buzzer yang ini lebih dekat dengan kakak pembina yang satu dan yang satu kelompok buzzer yang lain itu lebih dekat lagi dengan kakak pembina yang lain jadi ada yang membina dan mereka sendiri pun juga mengatakan demikian ada yang mengatakan ini bapak angkat saya dan sebagainya mungkin teman-teman off the record dapat mencarinya dengan keywords atau dengan kata kunci itu di internet maka akan keluar semua foto-foto itu dan kemudian bapak pembina oke jangan lupa satu lagi bahwa belakangan ini fenomena budget buzzer itu menggeliat lagi di Pemprov DKI dengan ditunjuknya Herubudi Hartono ini sebagai PLT Gubernur DKI Mbak betul-betul dan kemudian pada hari-hari awal Pak Herubudi ini sebagai penjabat Gubernur DKI buzzer yang kemudian mendatangi balai kota dan mereka sendiri yang mengatakan bahwa rindu balai kota sudah lima tahun tidak kesini walaupun di antara buzzer ini juga ada yang kemudian kita tahu menjadi komisaris kalau kita lihat memang kita tidak tahu kalau saya lihat sekarang peta buzzer itu mereka lagi kebingungan mereka lagi panik sebenarnya kalau kita lihat ke belakang kita jadi tahu koronologinya atau benang merahnya ketika dari MK yaitu memutuskan bahwa bahwa Menteri itu tidak harus cuti Menteri itu kalau nantinya pres tidak harus cuti kita akan bertanya-tanya kenapa Pak Jokowi ini kan tentu ada pengaruh Pak Jokowi apalagi kita tahu juga ketua MK itu ada ipar dari Pak Jokowi orang dan para pengamat pun melihat ada konstruksi yang seperti itu dan kemudian kita terjawab lah kemudian kenapa tidak tidak harus tidak harus cuti karena ternyata memang sepertinya itu ditujukan untuk Pak Prabowo dalam hal ini jadi Pak Prabowo sebagai Menteri ini sekarang saya melihat yang dibicarakan di media sosial itu seperti itu jadi ternyata keputusan itu adalah banyak untuk menguntungkan Pak Prabowo begitu jadi Pak Prabowo sebagai Menteri nanti kan tidak harus tidak harus cuti dan kemudian juga itu yang dipertanyakan Mas Hersu jadi sekarang orang mempertikannya nantinya Pak Prabowo apakah akan bisa memisahkan antara kepentingan dia sebagai Menhan dan juga kepentingan dia sebagai Capres karena dulu pada saat dia Capres tahun 2019 dia kan bukan siapa-siapa di pemerintahan dan dia seringkali mempersoalkan hal itu bagaimana Pak Jokowi sebagai seorang presiden itu bisa misalnya datang ke Madura begitu ya kunjungan ke sana kemudian paginya itu bertemu dalam kapasitas sebagai presiden tapi siangnya kemudian sekalian sambil dia kampanye bertemu dengan konstituennya hal seperti itu yang ini akan mungkin juga akan dilakukan ini akan di copy apa namanya copy paste oleh Pak Prabowo Pak Prabowo kan muji-muji pemerintahnya Pak Jokowi jadi ya dia harus melakukan apa yang lakukan oleh Pak Jokowi dong kalau dia konsisten mungkin arahnya begitu ya apalagi kemarin kita bahas bahwa dari penjadaan-penjadaannya Pak Jokowi itu sekarang mengarah pada Pak Prabowo dan kalkulasinya saya kira memang lebih masuk akal kalau Pak Jokowi itu memilih Pak Prabowo ketimbang Pak Ganjar satu dia punya partai partai politik kedua tentu saja dia punya kemampuan untuk mengamankan Pak Jokowi kalau terjadi apa-apa pada Pak Jokowi karena pujian-pujian Pak Prabowo itu kan mengarah ke situ juga dan kita lupa ketika ngomong soal itu ternyata saya juga kemarin atau kapan saya dapat kiriman itu balihunya Pak Prabowo yang muji-muji Pak Jokowi itu juga berdebaran juga ya Mbak oh iya betul sekali itu kan berdebaran malah justru sebelum ini begitu ya sebelum ini ya lebih dulu ya sebelum ini jadi dan itu malah justru pada waktu itu diprotes oleh para pengurus Gerindra begitu karena dianggap itu menjatuhkan Pak Prabowo begitu karena pada waktu itu itu terjadi pada bulan September ketika Pak Jokowi masih kencang soal tiga periode dan kemudian keluarlah sepanduk itu yang kemudian memuji pemerintahan Pak Jokowi dan sebagainya terus kemudian Pak Prabowo menangkupkan tangan gitu ya yang berkait saling bertautan dengan tangan Pak Jokowi itu dan kemudian ternyata di lapangan balio-balio itu dipasang pada daerah-daerah yang memang konstituen atau pendukung Pak Prabowo-nya itu kuat jadi seperti di Sumatera Barat kemudian di Aceh dan juga di Madura itu yang paling sepanduk itu dipasang di situ jadi terkesan di situ Pak Prabowo jadi endorsernya Pak Jokowi gitu ya betul di konteksnya beda ya balio-balio itu beda ya ada satu topik lagi ya tadi yang Anda ingin soal apa tadi Mbak ya soal delapan polisi yang di Medan itu yang menyerbu oh nah itu jangan lewat gimana-gimana ceritanya itu tadi iya jadi ceritanya itu kalau kronologisnya ya Mas Ersu delapan orang polisi ini kalau tidak salah pangkatnya apa ya Aibda ya Mas Ersu kok belum bukan-bukan Bintara ini Bribda Bribda ya Bribda ya mereka pangkatnya adalah Bribda ke delapan itu oh iya betul karena mereka masih di tingkat yang paling bawah dan kemudian mereka ini jadi ceritanya kronologisnya adalah satu orang itu yang kemudian pergi dengan pacarnya katakanlah demikian dengan teman wanitanya itu pergi tapi tanpa pamitan kepada komandannya begitu ya tanpa pamitan kepada komandannya dan komandannya pun mengakui bahwa dia tidak ada izin gitu keluar dari barat dan kemudian dia pergi ke sebuah klub malam dia untuk mabuk disitu bersama teman wanitanya tersebut ternyata disitu sudah ada dua teman wanita yang lain jadi teman wanitanya itu bertiga dan kemudian ketika sudah mereka selesai mabuk mereka kemudian pergi ke sebuah hotel dan kemudian menyewa hotel menyewa kamar dua kamar hotel dimana yang satu kamar hotel ditempati oleh satu orang si pelaku ini dan kemudian dia dengan pasangannya kan dua pasangannya betul dan kemudian yang satu lagi ditempati oleh dua teman wanita dan dia mengaku si polisi ini mengatakan bahwa karena dua wanita tersebut sedang mabuk maka kemudian dikunci begitu tapi ternyata kedua wanita ini merasa disekap sehingga dia seorang security temannya yang ternyata bekerja di Rumah Sakit Bandung tersebut kemudian si temannya yang dari Rumah Sakit Bandung tersebut mendatangi hotel tersebut untuk mebebaskan kedua wanita tersebut dan disitulah dimulainya pertengaran di antara mereka sehingga akhirnya polisi tersebut menghubungi teman-temannya dan mereka kemudian setelah dua wanita itu berhasil keluar kemudian ke delapan polisi ini yaitu satu orang tadi kemudian bersama teman-temannya mendatangi Rumah Sakit Bandung sepertinya mungkin serbuan kalau serbuan itu Rumah Sakit Bandungnya dirusak ya tapi kalau dalam hal ini memang kita lihat tidak ada kerusakan di Rumah Sakit Bandung ya Mas Hersu tapi mereka melakukan penganiayaan dan katanya ini yang dianiaya adalah security atau Bapak Satpam yang ada di situ dan juga tenaga kesehatan dan yang dianiaya ini cukup parah katanya demikian cukup parah nah itulah yang menyebabkan kemudian mereka semuanya sekarang ditangkap dan ditempatkan di tempat khusus kalau kita melihat ini sepertinya mental ya Mas Hersu mereka ini masih muda-muda kan kalau Sania Bidda ya seperti artinya berada apa ya mereka umurnya masih sekitar dua puluhan gitu deh kalau ini katakan dia katanya baru polisi baru dua dua apa tiga bulanan dia jadi polisi ya kan memang memang ada sekolah ini mereka ini baru lulus sekolah Bintara ini Mbak kelihatannya ya jadi ya lulusan SMA ini rata-rata nah ini lulusan SMA kemudian masuk ke Bintara itu makanya kelihatan apa lengkung satu gitu ya pangkatnya itu kalau di kalau di di tentara ini ya levelnya tersan lah gitu ya mereka ini tersan dan ini tampangnya masih muda-muda nih Mbak kalau mereka ini sampai kemudian dipecat gara-gara kasus ini belum balik modal nih iya kan iya wajahnya masih aduh ini ada ini pemirsa dapat melihat ya ini kita tampilkan karena memang sudah beredar di mana-mana kalau saya melihat wajahnya masih culun-culun sekali kelakuannya yang gak culun udah mau udah ngamar perempuan yang belum dia nikahi baru pacarnya dan sebagainya dan nekat ini anak-anak ini kan mereka ini kalau di kesatrian gini mereka mesti harus lapor pada atasannya harus ada izin keluar gak bisa sembarangan mereka dapet izin mereka pergi keluar apalagi mabokan di pub mereka di pub nginep di hotel dan ini si pelaku utamanya itu kebetulan bernama Tito Mas Yersu kenapa? maganya Pak Tito siapa namanya? aduh iya dikatakan hanya Tito saja ya tapi tentu saja bukan tidak ada hubungannya dengan Pak Tito Karnavian begitu ya tapi ini aduh ini kenapa ya sering terjadi seperti ini karena yang pada waktu itu yang menjilat kue hari ulang tahun TNI pada tanggal 5 Oktober yang lalu dan kemudian dua orang itu dipecat itu kan katanya juga baru lulus dari dari sekolah polisi dan kemudian baru satu bulan kalau itu Mas Yersu lagi di training untuk lantas gitu dan kemudian bahkan saya gak tahu bagaimana saya padahal sudah saya ajari kata komandannya seperti itu apa trenernya mengatakan demikian tapi kok mereka kelakuannya seperti itu jadi ini kalau saya rasa sih saya melihat juga dalam segi perekrutan ya menurut Pak Mahfud MD ketika itu kan juga pernah ngatakan demikian bahwa dari kepolisian itu yang perlu ditinjau adalah soal perekrutan dan juga soal pendidikannya saya rasa tidak hanya Pak Mahfud MD Pak Listio Sikit kan kemarin juga mengumumkan untuk sekolah untuk naik pangkat dan sebagainya jangan ada bayar-bayaran gitu kan itu kenapa kita tadi singgung balik modal itu karena ya sudah jadi rahasia gitu bahkan diakui oleh Kapolri sendiri untuk masuk sekolah di polisi itu bukan hanya ketika mau masuk ya tetapi ketika yang internal dia misalnya mau naik mau naik pangkat sekolah lagi ke SESPIM 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 misalnya dan sebagainya itu mereka harus bayar gitu-gitu yang dinyatakan oleh Pak Listio Sikit gak boleh lagi terjadi semacam itu gitu mau promosi jabatan mendapat pos-pos tertentu itu harus bayar lagi itu yang terjadi kan gitu makanya saya bilang ini orang tuanya ini kalau lihat tampang-tampangnya sersan begini anak-anak dari kampung ini mbak pasti orang tuanya susah payah mengumpulkan duit untuk membiaya anaknya bisa masuk kepolisian kan tiba-tiba dia seperti itu dipecat mungkin kemungkinan besar menurut saya ini karena dalam situasi sekarang tindakan polisi akan sangat tinggal tindakan polri akan sangat keras terhadap mereka iya betul sekali kalau saya melihat ini memang sistem perkurutan dan kemudian sistem pendidikannya mbak saya sampai tertawa geli ketika ada berita yaitu dari polisi padahal ini di Jakarta ya di Jakarta Selatan yang kemudian itu pada hari pertama ketika akan ada sidang sambung dan kemudian dari saya lupa siapa yang mengatakan bapak kapolres atau siapa yang kemudian mengingatkan kepada pasukan ini yang akan mengamalkan sidang sambung di pengadilan ini mengatakan jangan main game nah itu kan sesuatu ya berarti artinya dia sudah tahu bahwa kebiasaan dari para anak-anak ini atau para anggota polisi ini adalah ya sambil menjaga kalau seandainya di sela-sela tidak ada ini dia main game gitu saya harus berucap seperti itu yang menurut saya tidak pantas saya kemarin melihat itu sebenarnya di satu tempat saya gak akan sebetulnya saya mau foto gitu karena tapi saya batalkan gitu bagaimana dia mau gak masih keamanan kalau dia fokus kepada gadgetnya ini kan sama aja kemudian dengan anak-anak yang di jalanan dan sebagainya yang tidak perlu mendapatkan pendidikan polisi agar mereka berdisiplin kalau mereka sudah misalnya sekolah polisi berapa tahun gitu ya dan kemudian setelah itu mendapatkan pendidikan khusus lagi untuk ditempatkan di satuan-satuan yang masing-masing itu kan harusnya sudah berbeda mentalnya gitu loh Mas Ersu kenapa mereka masih memiliki mental yang seperti itu yang seperti kalau kita di rumah ngajarin anak kita yang bukan polisi kan udah sana belajar jangan main game itu kan ibaratnya seperti itu gitu oke jadi sekali lagi kita mesti sampaikan tadi kan kita singgung ya selain kasus ini juga ada kasus berselingkuhan dengan yang harusnya dipecat akhirnya belum lagi nanti kasus bau-bau antara istrika Polres dengan kasat lantas terus ada juga di yang saya sebut tadi di Pulau Buru itu ada seorang sersan atau bintaran dengan istri atasannya terus ada juga di Tual itu ada polisi poluan itu malah skandalnya dengan selingkuh dilaporkan oleh suaminya yang juga polisi dia berselingkuh dengan dua polisi yang lainnya banyak kasus di Lampung juga ada kasus yang serupa belum lagi di muaraan NIM yang NIM sekarang masih jadi kasus karena dia merasa dia di fitnah dan sebagainya jadi ini banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh Pak Lizio Sikit memang ini betul-betul berat sekali ya tantangannya Pak Lizio Sikit sebagai dalam masa-masa seperti ini semua kasusnya kalau orang Jawa nyebutnya mudal semua mudal itu apa ya keluar keluar semua dan beruntun kasusnya semua berat-berat semua dan ini karena kalau tidak salah kasusnya yang mafia tambang itu yang disebut dia menyuap Pak kabar es krim meskipun sudah membuat klarifikasi tapi tetap laporkan ke dirisi program ya kalau tidak salah untuk disedik ini ya iya Mas Yersu kabarnya ini dilaporkan begitu ya oleh Iwan Sumule ya kalau tidak salah yaitu ketua majelis Prodem cuman ya teman of the record harus paham bahwa Iwan Sumule ini tidak hanya ketua majelis Prodem tapi dia juga adalah seorang pengurus Gerindra begitu ya kalau setahu saya sih dia adalah seorang ketua DPP Gerindra nah ini dia ini yang sering sekali ya teman-teman media dan juga teman-teman di luar sana yang melihat seseorang itu harus dia sedang sebagai apa ataukah dia menggunakan suaranya yang ini tapi sedang menyamar dalam kapasitas yang lain kan seperti itu karena orang kalau yang berbaju sebagai seorang partai tapi berbaju aktivis kemudian masih menggunakan misalnya aktivis 98 dan sebagainya dan kemudian dia lebih banyak berbicara seperti Pak Iwan Sumule ini lebih banyak berbicara sebagai aktivis Prodem orang kemudian lupa bahwa dia adalah seorang pengurus penting di partai Gerindra jadi dalam hal ini apakah ini kebijakan dari partai Gerindra atau bagaimana begitu ya tetapi lepas apapun menurut saya dalam kasus ini memang menurut saya mesti diusut diklarifikasi betul dilaporkan kepada Kropang bahkan sebenarnya Pak Mahfud MD kan malah mengajak KPK gitu untuk menjadi kasus ini karena persoalan backing-membacking tambang itu sebenarnya sudah bukan rahasia jadi kan gitu apalah terlibat bayangkan seorang kemarin Iwan Bolong itu ya levelnya itu kan dia IBTU IBTU itu kan masih juga bintara walaupun bintara tinggi kalau bintara itu IBTU itu agin inspektor 1 itu kalau di di polis kalau di tentara itu pelda ya pembantu letnan letnan 1 lah gitu ya jadi belum-belum berwira ini masih bintara bintara tinggi tapi dia katanya dengan pengepul batu apa penghasilannya 5 sampai 10 miliar gitu apalagi yang pangkannya lebih tinggi dari dia bayangin level bawah aja seperti itu kan ngeri banget ini dan kita herannya ini kenapa KPK tidak gerak cepat begitu kemudian ada yang orang yang melaporkan itu seharusnya itu sesuatu yang memalukan ya Mas Hersu karena pada pada apa kasus-kasus yang lain yang hanya 1 miliar 2 miliar begitu ya itu dikejar sementara ini kan kita sudah tahu kasusnya ini bakalan besar apalagi berlangsung selama sekian lama Yes Oke Mbak Agi saya kira kita sudah bahas tuntas semua dan mudah-mudahan saja Anda mendapatkan perspektif ya dari apa yang kita perbincangkan bahwa memang banyak hal yang kadang-kadang muncul di berita itu bisa sebenarnya kalau kita cermati menonton kita pada peristiwa yang lebih besar lagi ini kayak seperti apa ini kita ini mencoba connecting the dot gitu lah ya kalau kalau meninjem apa istilah dari Hercules Poirot ya Mbak ya gitu titik-titik itu nanti bisa bisa menjadikan menonton kita pada satu fakta yang sesungguhnya itulah realitasnya politik di Indonesia jadi sedang menyusun puzzle ya ya menyusun puzzle jadi ketika Anda lihat Spanduk misalnya seperti Spanduk tadi itu bantuan BLT Anda masih mulai belajar ada apa ya tiba-tiba fenomena ini muncul apalagi sekarang dengan media sosial kan kita gampang oh ternyata nggak muncul di tempat gue punya tempat gue aja di tempat lain juga muncul orang-orang pasti langsung berikir oh pasti ada sesuatu gitu nah itu yang yang terjadi saat ini seperti itu karena memang Indonesia nya anomali kok gitu sebenarnya harusnya keributan-keributan semacam ini nggak perlu terjadi ya apalagi di Pak Jokowi udah dua periode ya udah selesai mestinya begitu kalau di negara-negara yang cukup maju dan beradab gitu tapi di Indonesia tidak gitu dan itu yang membuat kita juga tiap bisa hadir setiap hari membahas berbagai persoalan yang selalu saja ada hal-hal yang baru yang kita bahas kita masih pamit ya bagi ya oke ya saya Hirsbuna Arief dan saya senang sekali besok kita akan menjumpai Anda kembali dengan topik yang lainnya lagi dan tetap salam 0% Mas Yersu salam 0% selalu karena semuanya itu dimulai dengan 0% ya terima kasih selamat menikmati